Kembali lagi di Tinizen Jurnalis. Bagi kamu nih sobat Tinizen yang ingin berkebun tapi memiliki lahan yang terbatas, mungkin penanaman hidroponik lah solusinya. Kali ini ada tim jurnalis dari SMA Negeri 8 Surabaya yang akan mengajarkan kita cara mendaur penanaman hidroponik yang benar. Seperti apa? Ini dia liputannya. Nah, kali ini saya sudah berada di kebun sayur Surabaya yang terletak di daerah Ketintang. Di kebun sayur Surabaya ini penanamannya menggunakan metode hidroponik. Pada penasaran kan apa sih penanaman hidroponik itu? Untuk lebih jelasnya lagi, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Yudi, selaku supervisor di kebun sayur Surabaya. Untuk di Surabaya, itu kan kebanyakan lahan itu terlalu sempit. Nah, cara untuk menatasi itu sebenarnya untuk hidroponik itu tidak. Soalnya tanah di Surabaya kan nggak sesunggur yang ada di daerah kebun sayur. Memang hanya terdiri dari air, nutrisi, media, sama cahaya. Untuk jenis sayurannya itu kita ada 8 jenis variatas. Selada ya, terutama kita namun selada. Soalnya kenapa kita namun selada? Selada itu lebih mudah perawatannya. Terus ini, ini bunga. Bisa dihubungkan. Ini nggak harus sayuran. Jadi semua jenis tanamannya itu sebenarnya bisa. Cuma kalau untuk yang ada batangnya kayak gini, mungkin kalau udah dewasa harus dibindah. Nah, untuk penyemian sih nggak apa-apa. Tapi kalau itu, ya proses kebesaran harus dibindah. Jadi intinya, buat metode hidroponik itu tidak selalu untuk sayuran. Jenis sayuran, jenis gimapun bisa. Tapi kalau batangnya sudah besar, bisa dibindah ke tempat lain. Jadi hidroponik itu sebetulnya dia untuk menyemai hidroponik. Di kebun sayur ini, juga terdapat es krim yang dibuat dari olahan sayuran loh. Variannya juga banyak. Ada es krim yang dengan rekale, wortel, dan masih banyak lagi. Nah, dan kita udah biasa ya belanja sayur di sini? Iya, sering. Udah biasa di sini. Kenapa sih mbak milih sayur yang menjaga tanamnya itu hidroponik? Soalnya ini tuh awet ya, tahan lama gitu loh mbak. Jadi kalau disimpen di kulkas tuh aman. Kira-kira berapa lama mbak tanamnya? Sekitar seminggu, lima hari sama seminggu. Itu masih awet loh mbak? Iya, awet. Kenapa sih mbak milih belanja sayur di kebun sayur Surabaya yang emang penanaman sayur itu ingin dibuatkan nih? Nah, kalau sayur hidropon itu kan berduanya dua kali, dua sampai tiga kali lipat dari harga yang di pasar. Kenapa sih mbak milih belanja sayur di sini? Ya kalau harga kan nggak masalah ya. Yang penting itu kualitasnya bagus. Coba dilihat ini loh, perawatannya di setiap hari. Terus airnya itu masuk ke sini. Terus di situ tuh yang di jauh itu masuk ke sini. Jadi itu yang buat mbak belanja sayur di sini. Meskipun di kota Surabaya, mayoritas lahan dihuni oleh bangunan-bangunan dan gedung-gedung pencakar langit, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa usaha pertanian dapat dikembangkan di kota Surabaya. Salah satunya adalah metode penanaman dengan hidroponik yang tidak memerlukan tanah. Mengingat tanah di kota Surabaya tidak sama dengan tanah yang ada di daerah pedesaan. Hanifa, Vidayanti, Firda melaporkan untuk Timizen Journal.